musik ini kan kita bahas tentang skorkar ya, jadi definisi skorkar itu apa? balance itu bukan bukan itu ya, balance itu terancar terancar, nah ya jadi gimana kita bisa melihat bisnis ini layak atau lidah ya kan ke depannya itu masih diseksis sama lidah atau bagaimana sebagai diseksis gitu kan supaya kita tuh lebih fokus pada bidang-bidang yang misalnya kurang dengan harus dinaikkan juga yang lebih bagus dipertahankan ya dinaikkan nah ini disini misalnya saya cuma menyerati gitu bukan cuma ya ini permusahan masalah nah ini permusahan masalah ya masalah ya masalah ya masalah ya mungkin sebaiknya dina seperti ini ya 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 tadi kalimatnya ini jadi misalnya pt ini ada apa? sel pak akrus ini jadi apakah pt apa namanya misalnya misalnya apa ya skor atau apa namanya nilai ya ya dari pt ini ya jadi ya dari sudut keuangan bukan pelanggan proses bisnis dan pertumbuhan ditanyakan skornya berapa sih skornya ya terus mana yang lemah mana yang nunggul itu yang jadi pertanyaan pendudukan yang nunggulnya oh ya gitu ya nah ini secara apa namanya semacam dan hipotesisnya yang nunggul dimananya yang kurang dimananya kalau maaf pak untuk data kan lagi boleh kok belum ada belum ada hasil jadi belum masih proses pas jadi betul-betul belum tahu ya pokoknya punya hal karena ya ini kalau mas haria ambil decisi keuangan misalnya itu kira-kira apa sih parameternya jadi kalau untuk data keuangan kan salah satunya mungkin rasio ya pak rasio rasionya mungkin ROI return of investment ada berapa ini rasio yang krusial rasio kalau di dasar teori ini kemarin saya baca ada sekitar 3 pak rasio efisiensi ada aktivitas juga kemudian satu lagi adalah rasio ini yang 18 pasir 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 poin ini kan dipakai Kalau yang orang keuangan ya sampai banyak Dilihat yang perusahaan yang penting dalam hal ini perusahaan yang mengambil masalah apa Atau mungkin bisa diserangkan, dimatchingkan dengan topiknya Topiknya lebih jagung kemarin ya berarti misalnya kayak nanti dikaitkan dengan pelanggan berarti kan mungkin apakah satu-dua Bisa dikaitkan itu harus dipencingkan, sampai nanti dibahasnya restoran, dibahasnya toilet Tapi kalau kasum bolehlah toilet, parkiran, teman-teman sekolah dan teman-teman Ini juga restoran Tapi kalau di normal kita restoran, ya mungkin yang dua restoran mungkin macam-macam lain di mall ya Jadi jangan sampai nanti Apa, gas sinker Pertanyaan ini perusahaan yang saya bergerak sehingga apa Agro Sarito Dalam proposal juga sahih ini Saudari di Santoso Sehat Pak Kau duduk lewat kasut Kenapa, Pak Ateh ekst석 Kenapa, Pak Ateh ekstrem proposal dikas sehingga persaingan itu semakin ketat dengan kompetitor yang ada, dan itu yang menjadikan dasar bagi perusahaan mesti mengukur kinerja perusahaan tersebut supaya bisa menghasilkan strategi yang lebih baik di perusahaan itu tersebut. Jadi yang melatar belakang ini mengambil judul ini adalah dari latar belakang tersebut, kemudian kita rumuskan dengan masalah yang ada bahwa untuk mengetahui atau untuk membangun strategi perusahaan tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran, yaitu kita melakukan pengukuran kinerja perusahaan berdasarkan barang sokongan. Itu yang mendasari kami melakukan pendidikan ini, dan yang sebelumnya setelah kita cek juga di perusahaan tersebut belum pernah ada pengetahuan. Oke, kalau perusahaan itu sehat, tidak usah mengukur barang sokongan juga tidak apa-apa, walaupun di luar perkembangannya, segala macam tidak apa-apa. Karena penelitian ini belum berjalan, jadi apakah perusahaan itu memang benar-benar sehat, kalau pun sehat, ya berarti perusahaan itu bagus, bisa bersaing, dan untuk ancaman-ancaman di tahun-tahun berikutnya mungkin bisa berkurang. Tetapi jika memang nanti ternyata hasil penelitian ini ada kelemahan-kelemahan dari perusahaan tersebut, ya, jadi dari hasil penelitian ini salah satunya yang tadi saya sebutkan juga, ini berarti nanti ada manfaat juga bagi peneliti saya sebagai penelitinya. Jadi bisa menerapkan apa yang didapat atau menganalisa dari ilmu yang sudah didapatkan di perusahaan, yang kedua kita bisa mengasih sarang memang ke perusahaan tersebut, ya, tentang posisi saat ini, kalau memang ada kelemahannya di perusahaan tersebut. Ya, jadi kelihatannya asumsi saya, karena Pak Heri, kuliah di industri, teknologi industri, sangat idealis atau sangat teoritis sekali, bahwa suatu perusahaan itu Pak Heri dengan pengetahuan, ya, maksudnya, Pak, sebagai masalah industri, merasa menjadi dokter dan punya, bisa mengobati miliar, punya ubat lah, gitu loh, punya ubat, namanya ubat kelas dokter, ya, belum, ubat ini akan dicabar suatu perusahaan, suatu orang, belum tentu orang itu sakitnya itu, gitu loh, ya, nggak? Jadi, Pak, transportasi ini asumsinya ini ubat, gitu loh, dan di sini juga Pak Heri melihatannya terlalu normatif sekali, kalau perlu perusahaan ini, perlu berusaha dengan perkembangan jaman, soalnya dengan bahwa dokter itu kita tahu, apa, berbagai aspek, ya, yang dibahas, sehingga nanti kita bisa menunjukkan strategi berikutnya, ya, itu, itu teori normatif sekali, tapi dalam latar belakang itu, karena Pak Heri itu sebagai sarjana, calon sarjana dan ministri, itu sebagai dokter, dokter perusahaan, nah, sebagai dokter itu, bukan karena 6 tahun punya ubat, terus ada orang sakit, langsung diobati dengan itu, ya, nah, tapi untuk, ya, sakit apa, kita obati dengan kebatapan, ya, ya, nah, di sini, karena Kalinalda sangat formatif, ya, teoritis, kita ingin dilakukan belakangnya, dia sakit apa dulu, baru kita obati, baik, jadi ada identifikasi masalahnya, ya, ada identifikasi, dia sakit apa dulu, ya, jadi memang ada keterkaitan yang di, seperti yang Bapak Budi sampaikan tadi, ya, yang tadi saya sebutkan juga, perusahaannya adalah perusahaan calling, Pak, calling company yang dia tidak punya produk, karena di situ memang daya sign-nya cukup lumayan, apa namanya, cukup lumayan tersiap-siap juga, nah, katakan seperti itu, ya, ada sakit, ya, betul, karena kita tidak punya produk, dan produknya adalah jasa, Pak, walaupun kita manufaktur, ya, manufaktur dari proses awal sampai dengan proses akhir, tapi produk itu adalah produk yang punya customer, jadi seperti tukang jahit, nah, yang mana saat ini perusahaan pesisida calling itu sudah semakin meranjat elak, ya, bahkan banyak investor dari China yang bukan tiga tahun lalu juga di Indonesia, perusahaan-perusahaan, walaupun perusahaannya cukup susah, tapi bisa sembuh juga, nah, ini yang mendasari salah satunya, negara-negara ini jangan lakukan dengan tema ini, jadi kita ingin tahu seberapa posisi perusahaan di saat ini. Dan mungkin ini, Mas, tambahin data persaingan itu, produk itu, ya, kira-kira. Ya, apapun jenisnya, apapun masalahnya, yang berkaitan dengan, nanti kan akan menggunakan bahwa sudah itu, tapi katakan di sini bahwa di latar belakang itu ada masalah, ya, masalah nyata, ya, kalau yang digemukan ini kan hanya teori-teori semua, harus gini, harus gini gitu kan, ya, tapi masalah nyatanya apa, nah, baru akan diperbaiki dengan itu. Ya, misalnya mungkin permasalahan saat ini, misalnya persaingannya ketat dan kita kurang, ya, kurang bersaing. Atau mungkin dari keuntungan kita menurun, atau mungkin dari kinerja apa, kita ini. Pilihlah salah satu, empat perspektif yang kira-kira itu turun. Ya, itu sebagai masalahnya. Bisa-bisa juga dari empat perspektif itu turun semua, atau cukri plus satu, atau dua, gitu loh. Sehingga ini akan dikaji untuk diperbaiki dengan bahwa perspektif. Ya. Oke. Jadi, nanti ada masalah, ya, di latar belakang, ya. Terus tadi yang perumusan masalah, benar dikatakan Pak Ari tadi, ya. Perumusan masalahnya tidak kita langsung ke aspek keuangan, aspek pelanggan, aspek ini. Ini ada di dalamnya, ini tidak perlu muncul di perumusan masalah. Perumusan masalah itu masih makro lah, ya, tapi nanti pelaksanaannya untuk menyelesaikan masalah, apa akan dikaji dengan empat perspektif ini? Boleh-boleh saja. Jadi, mungkin perumusan masalahnya adalah misalnya tadi berkaitan dengan ada masalah di latar belakang tadi, ya. Apapun yang nanti Pak Ari tuliskan, nanti kita untuk menyelesaikan itu berarti perspektif. Sobsa sitat sejak begotong kami mampu? Dan anda kenapa tak halfyou 18 hal Thanks. Aba하는데, lagi pregnantil. Bolehnya jangan kembali pada kami. Kalau kembali modified, saya datang terang terakhir sebenarnya. Lepuk-pulhmari akan mem buatan satu, menuron yang sama. Jadi, mungkinGirl kennen dibu充 longtemps. Terima kasih telah menonton!